Cek cek ini volumenya gue samain, terus kalo misalnya gue ganti surpeta Cek cek Halo geng, gue mau ucapin banyak terima kasih buat temen-temen tanpa terkecuali dimanapun siapapun video kali ini gue mau coba review atau coba mikrofon Sony jadi kurang lebih gambar detailnya kayak gini ini bentuk fisiknya ya jadi warnanya itu krum abu-abu krum kayak gitu dari fisik sih kelihatan kokoh dan profesional dan menurut gue ini kalo dari segi tampilan oke tapi nanti kita coba buat audionya kayak gimana nah jadi kalo untuk harga mic ini bervariasi ya nah jadi untuk harga dari mic Sony SN909 harganya bervariasi mulai dari harga Rp 60.000 sampai Rp 125.000 bahkan Rp 150.000 kayak gitu jadi untuk mic ini nggak tahu ya kenapa beda-beda ya mungkin pengaruh dari tempat penjualnya kalo misalnya temen-temen beli di tempat yang distributornya ataupun toko yang besar biasanya lebih murah ketimbang toko-toko yang kecil karena kalau toko-toko yang kecil kan biasanya dia ngambil juga atau reseller atau drop shipper biasanya kayak gitu jadi untuk hasilnya langsung aja kita tes nanti gua tes langsung pakai sound card feel 8 plus jadi gua nanti tes nggak pakai EHO coba terus nanti gua coba pakai EHO juga jadi biar ada perbandingan gitu dan nanti gua mau atur volumenya dari setengah terus kira-kira jarum berapa-jarum berapa ini gua sebutin dan ini sedikit berpengaruh ya perlu di garis bawahi ini gua nyobanya pakai kabel jacknya kabel jack yang udah buatan sendiri ya biasanya kan kalo mic-mic itu kalo kabel di bawaan itu audinya kurang maksimal sih kalo menurut gua sekarang langsung aja kita tes ini kabelnya jadi ujungnya ini masih plastik nah kalo ini beda ya ini udah buatan sendiri jadi gua kalo misalnya mic yang biasa gua pakai itu kabelnya bikinan sendiri kayak gitu jadi itulah kenapa pentingnya kabel itu berpengaruh apa enggaknya ke hasil audio ya tadi kalo ini misalnya plastik ya nggak maksimal seperti halnya kabel jack gitar yang murah biasanya yang bawaan atau hadiah-hadiah yang biasanya harganya berkisar 15.000-40.000 biasanya kayak gini kabel jacknya boleh di selain nih kabel jacknya biar sekalian temen-temen lihat juga karena banyak banget temen-temen yang ngebedain suara gitar dari gitar A sama gitar B sampai gitar D misalnya dengan perbedaan kabel jack yaitu ngarus juga hai 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 nah temen-temen bisa lihat dari ukuran kabelnya aja beda banget ya karena biasanya besar kabel itu dipengaruhi juga dari isi dari kabelnya tersebut kalau misalnya kabel yang biasanya lebih gede biasanya dia isi serabutan lebih banyak dan audinya pasti lebih bagus kayak gitu biasanya kuningan kuningannya itu bervariasi ya ada yang bahan-bahannya itu loh bahan-bahan kabelnya itu beda-beda langsung aja ini kita langsung tes mic yang tadi mic Sony SN909 langsung ya kita tes check low 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 kalau bisa temen-temen dengernya pakai headphone ataupun headset jadi ini nggak dirubah ya volumenya disongkat V8 plus itu setengah kayak gitu settingannya dan kalau misalnya kita matiin eho nya check 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 test test low 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 check check Moses Jensei molem stronger Hai oke soriya ini biar lebih enak cek, 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 cek cek, low, low, low cek, 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 cek ini kalau misalnya bassnya kalau fullin sama treble-nya cek, 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 low, low dengan jarak mulut segini cek, cek terus kalau misalnya kita fullin cek, 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 low cek, cek, test dimana, kamu, dimana disini test, test, kalau misalnya pake echo check, check low, low, test, test check, dimana kamu disini oke, gue kurangin, gue contoh sambil nyanyi lelah selelan lelahnya hati kayak gitu, ini suara gue juga malumin ya, gak terlalu bagus check, 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 check check, check, check ini full, volumenya segini check, 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 check coba kalau full pake mixer beta ini tetep yang gue biarin lo masuk aja, jangan ke apa-apa check, check, ini volumenya gue samain terus kalau misalnya gue ganti mixer beta check, check, check low, low, test, test gak ada yang gue ubah ya jadi teman-teman bisa dengerin secara langsung test, test, low dimana kamu, dimana aku disini test, test, test kayak gitu terus dari suara eh, omnya kalau gue matiin total check, check, low, low test, test, low, low low, low test, kamu dimana diganti lagi di check, check, check ganti lagi check, low, low nah ini udah full nih ya check, check, check low, low test nah ini full tapi volumenya segini kalau bisa teman-teman dengerin pake headphone kayak gitu oke mungkin sekian review singkatnya eh jangan takut jangan copot review singkat dari mic sn909 mungkin di next video bakal gue coba pake nyanyi, pake gitar jadi kurang lebihnya inilah ya pengaruhnya dari kualitas audio microphone itu berpengaruh banget buat teman-teman berkarya atau saat bikin konten kayak gitu jadi pilih microphone sesuai karaktermu dan kebutuhan suara kamu kayak gitu karena suara orang itu kan beda-beda jadi microphone itu jujur kalau gue pribadi cocok-cocokan kayak gitu kayak gue pernah punya mic condenser yang mahal sampai harga 1 juta tapi gak cocok malah gue jual akhirnya gue pake yang harga 250 merek LGT 240 dan itu cocok nah artinya apa bagus itu gak harus mahal tapi sesuaiin sama kebutuhan teman-teman oke mungkin sekian videonya gue akhiri salam dalas project selamat menikmati